Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Walahawla walaku wata illa billah Amma ba'du Sahabat-sahabatku semua Saudar-saudaraku semua dimanapun berada Alhamdulillah Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Sampai detik ini Allah masih menakdirkan Kita untuk bisa menjalani kehidupan ini Dan mudah-mudahan Kita senantiasa Dalam bimbingannya Mudah-mudahan kita senantiasa Dalam lindungannya Amin Amin ya Allah Ya Rupal Alamin Sahabat-sahabatku semua Saudar-saudaraku semua Ada sebuah ungkapan yang Mungkin saja ungkapan ini Sudah sering kita dengar Atau sudah sering kita baca Namun demikian izinkan saya Menukil ulang ungkapan tersebut Karena menurut teman saya Ungkapan dimaksud Itu memiliki Kandungan makna yang cukup dalam Nah ungkapan yang saya maksud Menyebutkan bahwa Menyusuri Jalan-jalan da'wah Atau menyusuri Jalan Allah Itu tidak selalu mudah Tapi pasti selalu indah Sekali lagi saya katakan Menyusuri Jalan Allah Atau menyusuri jalan-jalan da'wah Itu tidak selalu mudah Tapi pasti selalu indah Nah Seperti apakah Keindahannya Nah Mungkin saja Kita bisa kesulitan Untuk melukiskan Untuk menggambarkan Atau untuk Mendefinisikan Keindahan Nah Kira-kira Analoginya Seperti itu Jadi keindahan Kelezatan Kenikmatan Hidup Yang dirasakan Oleh orang-orang Yang telah melakukan Hatinya kepada Allah Itu hanya bisa dialami Hanya bisa dirasakan Oleh orang-orang Yang memang Berupaya Berikhtiar Ada di dalam Lingkaran itu Ada di dalam Cycle Ya Jalan Allah itu Ketika kita Menyaksikan Keindahan Katakanlah Panorama Alam Misalnya Maka Orang-orang Yang telah Menauhkan Hatinya Dengan Allah Itu Seketika Mereka Akan Melakukan Sebuah Lompatan Besar Mengaitkan Fakta Keindahan Yang mereka Saksikan Itu Dengan Eksistensi Sebuah Zat Yang Maha Indah Yang Karena Eksistensi Yang Maha Indah Itulah Mereka Bisa Merasakan Turunan-turunan Keindahan Yang ada Di Alam Raya Ini Kita Bisa Menyaksikan Keindahan Taman Dengan Sekuntum Bunga Karena Kita Menggunakan Mata Yang Notabene Itu adalah Cipta Ciptaannya Kita Bisa Menikmati Suara Alunan Nada Yang Indah Karena Kita Menggunakan Atau Memiliki Telinga Yang Notabene Itu Adalah Ciptaannya Jadi Seperti itulah Kurang lebih Yang dialami oleh Mereka-mereka Yang Sudah Bertekat Dalam hidup ini Untuk Menyusuri Jalan Allah Untuk Menyusuri Jalan Da'wah Jadi Semua Hal Yang Mereka Rasakan Semua Hal Yang Mereka Jalani Semua Hal Yang Mereka Hadapi Itu Semuanya Tidak Lebih Dari Sebuah Keindahan Nah Karena Itu Semangat Mereka Tekad Mereka Itu Tidak Pernah Surut Oleh Tantangan Apapun Ya Oleh Hambatan Apapun Karena Yang Ada Hanyalah Sebuah Keindahan Bahkan Ketika Dalam Pandangan Awam Kita Menyaksikan Mereka-mereka Yang telah Menautkan Secara Kuat Hatinya Dengan Allah Mungkin Saja Menurut Pandangan Kita Mereka Menyusuri Jalan-jalan Yang Terjal Jalan-jalan Yang Mendaki Jalan-jalan Yang Berliku Jalan-jalan Yang Mungkin Banyak Onak Durinya Tetapi Sejatinya Hakikatnya Yang Mereka Rasakan Yang Mereka Alami Mereka-mereka Yang Telah Tertaut Hatinya Kepada Allah Tadi Mereka Tidak 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 Yang Lain Semua Adalah Keindahan Apalagi Ya Ya Sesuai Yang Kita Ketahui Mereka-mereka Yang Sudah Menautkan Hatinya Kepada Allah Itu Ya Ketika Misalnya Bertemu Dengan Sesuatu Hal Yang Mungkin Mereka Tidak Sukai Tidak Senangi Tetapi Mereka Langsung Teringat Ya Pada Ayat Bahwa Wa'asa Antakroh Husayyad Wa'huah Hayur Lakun Boleh Jadi Kita Tidak Menyukai Sesuatu Ya Boleh Jadi Kita Membenci Sesuatu Boleh Jadi Kita Tidak Senang Terhadap Sesuatu Tetapi Sesuatu Yang Kita Tidak Sukai Sesuatu Yang Kita Tidak Senangi Ya Sesuatu Yang Mungkin Kita Anggap Burung Itu Itu Sebetulnya Dalam Pandangan Allah Itu Memiliki Kandungan Kebaikan Kemaslahan Yang Besar Untuk Kehidupan Kita Nah Kalau Penerimaannya Atau Pemahamannya Penafsirannya Sudah Seperti Ini Maka Sekali Lagi Semua Yang Dirasakan Itu Adalah Keindahan Saja Sahabat Sahabat Kudus Sudara Sudaraku Semua Dalam Hitungan Beberapa Hari Lagi Kedepan Insyaallah Kita Akan Memasuki Bulan Ramadan Mudah-mudahan Sesuai Dengan Doa-doa Yang Kita Panjatkan Selama Ini Doa-doa Yang Kita Intensifkan Sejak Sejak Dari Bulan Rajab Kemarin Mudah-mudahan Doa-doa Tulus Kita Benar-benar Mengantarkan Kita Untuk Memasuki Bulan Ramadan Tahun Ini Dan Tidak Hanya Memasukinya Saja Tetapi Kita Bisa Merauk Kita Bisa Meraih Meraih Segala Keutamaan Keutamaan Yang Ada Di Dalam Nah Dari Sekarang Kita Sudah Mantapkan Niat Kita Termasuk Target-target Kita Di Bulan Ramadan Yang Akan Datang Ini Mudah-mudahan Allah Memberi Kita Kekuatan Untuk Bisa Mewujudkan Apa Yang Kita Cita-citakan Bersama Apa Yang Kita Harapkan Bersama Itu Ungkapan Singkat Coba Saya Nukil Pada Tayangan Singkat Ini Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Lebih dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh